Intro Halo, hai 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 Sobat Plewan Siapa nih yang gak sabar buat nonton film Super Hero Indonesia dari Jagat Cinema Bumi Langit Yang bakal tayang sebentar lagi adalah film Gundala Terus selanjutnya film apa lagi ya? Jadi sob, kemarin hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 Bumi Langit Studios resmi meluncurkan Jagat Cinema Bumi Langit Jilid 1 Ini nih kayak proyek raksasa yang bergensi banget Macam Marvel Cinematic Universe gitu Film-film Super Hero dari Cinema Bumi Langit ini Semuanya hasil adaptasi komik yang nyeritain tentang pahlawan Pas acara peluncurannya di Plaza Senayan, Jakarta kemarin Dikenalin juga nih beberapa aktor dan aktris Yang bakal main dalam semesta Bumi Langit 5 tahun mendatang Dan artis ini gak main-main loh Artis papan atas Wow Ini kick off-nya hari ini kita announce siapa aja pemain di Bumi Langit Universe Pertama kita akan lihat di 29 Agustus nanti 2019 akan rilis di film Gundala Nah disitu akan dijelasin siapa-siapa aja Mungkin kalau yang membaca komik-komik Indonesia ya Mungkin udah penasaran gitu Kapan sih bakal dibikin gitu Jaguan-jaguan Indonesia ini Nah inilah saatnya ini kita bikin Jaguan-jaguan Indonesia ini akan Di namakan apa Patriot ya Patriot Sama-sama untuk membela Kita sudah mengeluarkan animasi Sudah tayang Ada beberapa lagi yang akan kita keluarkan animasi Termasuk yang Gundala anak kecil Terus anak kecil Kita sudah membuat macam-macam komik Tahun ini kita menerbitkan sekitar 50 judul komik ya Cetak maupun online Segmentasi pun juga kita beda-bedakan Ada yang targetnya untuk anak-anak sentenial Milenial Laki-laki Perempuan Anak kecil Semua akan dapat Ya kita lebih mengedepankan cerita dan karakter Karena banyak film yang CGI-nya gede-gedean Mal-mal Tapi ceritanya gak bagus Kita ngantuk juga Makan nontonnya Sutradara dan penulis skenario Gundala Joko Anwar Bilang Kalau semesta bumi langit Dilihat satu ini Merupakan jaringan film Berdasarkan komik Bertema pahlawan Yang mengusung cerita dua era Yaitu era jawara Dan era Patriot Kebanyakan latar cerita film Film di bawah naungan semesta bumi langit ini Bakal nyesuaiin Sama kondisi di Indonesia Yang saya lebih penting adalah Apa yang kita lakukan ini akan banyak mengilhami orang Makin banyak orang buat salam jagoan atau superhero Saya makin senang Karena ini membuktikan bahwa Semua orang sudah mulai berani Untuk berekspresi Berani untuk membawa IP-nya Secara komersial Dan kepada ke seluruh Indonesia Terus terang Waktu kita bikin Gundala Kita mau bikin film ini untuk orang Indonesia aja Jadi kita gak ada punya maksud Untuk di ikut sertakan ke festival Tapi kemudian programmernya Orang Terunto Melihat trailer kita Mereka seneng banget Terus dia bilang Lihat dong filmnya boleh gak Akhirnya mereka nonton film kita Dan sekitar gak tau berapa orang programmernya Dan mereka suka ternyata Dan mereka mengundang film kita Untuk ditayangkan di Terunto Kita tetap berusaha Untuk memberikan yang terbaik Dengan BCU Kita yakin kedepannya Gundala itu pintu pembuka Buat jagoan-jagoan yang lainnya Gue yakin Gak cuma Gundala Nanti akan ada film-film terbaik Tadi udah dikeluari semua Godam dan Tira ya berarti Ada Godam Ada Tira Ada Sri Asi Ada Sibuta Ada Sibuta Ada Mandala Akan lebih baik lagi daripada ini Kita yakin Gundala akan menjadi pembuka Gundala itu adalah kunci dari Jagat sinematik Universenya Bumi Langit Dijelasin Film-film tadi akan Disuterari oleh Bukan cuma sama aku Tapi oleh Para sutradara Dan penulis Skenario Indonesia yang terbaik Saya akan terus jadi Kreatif producer Di semua film tersebut Akan tetap menjaga Kesedambungan cerita Karakter dan plot Kenapa belum diumumkan Kalau diumumkan sekarang Nanti kita gak punya penyambatan berita Gundala jadi gerbang pembuka Buat film-film selanjutnya di Semesta Bumi Langit Filmnya bakal diputar di bioskop Tanggal 29 Agustus nanti Di Atmosnya Yoi